Hai awas kan di bawah kan takut ular kan sudah terusuri ya hutan ini yang katanya di ujung sana nanti kita mendapat di sebuah tempat yang sangat bersejarah ya tapi ya ini perbatasan sama malang kalau nggak salah kan ya Oh ikut malang ini udah ikut malang ya kan ya lebih di depan pohon tinggang lho ini loh persis ya ini yang akar tadi ya kayak tadi jenisnya Oh berarti merambat memang poni terus merambat ke atas yang kayak gini juga bahaya ular besar itu biasanya ya bentuknya seperti ini menyerupai kayu kok jurang kang di depan itu kang kayak gini loh eh dibawah kang duh kita turun jurang nih ceritanya bentar kang bentar kang siap maju dikit mas den kelihatan kang bentar kang luwala oke 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 kita lanjut turun tapi gak bisa bawa api ya kita harus pegangan lindung pasti kita matikan kamera dulu kita siapkan tenaganya juga ya di kiri kita saat ini tebing terus kanan kita adalah sungai yang sangat dalam kita bersiapkan senternya ini kita bertiga dan jangan terlalu ke belakang ya jangan terlalu ke belakang karena kita saat ini berhadapan dengan jurang ini ini sungai ya pak dosya sungai air dingin oke 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 ini tinggi mulut gua nya sekitar satu meter setengah jadi kita tepas ini kalau berdiri ini harus ada pemandu setiap di depan pintu selalu ada lubang asli ini agak itu dangkal sebetulnya ini masih kelihatan Pak Rus bekas pahatannya Pak Rus ini itu blendreng channel namanya nah kita masuk masuk ayokkan itu yuk 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 nah sesudah masuk dari mulut gua sekitar lima meter kita belok ke kanan Hai perkiraan berapa meter baru sini terus ada seratus ada sekitar 20 meter lebih 20 meter lebih ini di sebelah kiri ini apa ini ini semacam kayak itu harus ini kayaknya ada bekas orang ritual ya iya bekas orang ritual jadi disini sering digunakan untuk seperti ini loh ini mungkin tempat kalau dulu kalau ini memang benar-benar gua Jepang ya katakan pembuatannya di masa kolonial mungkin tempat ini dulu tempat orang jaga penjaganya berdiri disini mungkin ya penjaganya tempat ini kan pas ini ya untuk perlindungan musuh seperti itu mungkin ya iya jaga disini tempatnya masyarakat atau orang-orang yang dihidupkan semacam kayak cekungan ya dari jinding gua ya kita masuk terus Pak Rus ini sepertinya sudah rawan Pak Rus ini retak-retak ya di atas sini ya kayaknya kayak mau runtuh ini kan retak ini anu mas betul-betul ya dari dulu seperti ini hmm gitu ya ini kan retak ini ini bekas pahatannya masih kelihatan ya jadi ini bekas jadi bekas pahatannya memang gua ini gua buatan ya di jaman apa kolonial lah katanya jadi bekas pahatannya ini kelihatan sangat kelihatan terus ini ada dinding gua yang sudah retak ya yuk tapi kata Pak Rus ini dari dulu sudah begini ya Pak Rus ya oke memang kultur tanahnya mungkin seperti itu ada tulisan pak mana tulisan sekarang ya terus kita habis menggok kanan terus oh ada pintu lagi disini Pak Rus coba kita cek cek dulu terus coba kita ke sana dulu ini ini ya berarti dua pintu Pak Rus ada sekitar lima kalau nggak oh lima pintu ada satu gua lima pintu oh jadi kita itu seperti ini berada di gua dengan banyak pintu ceritanya ini pintu lagi ceritanya berarti disini ada tempat penjaga ini tempat penjaga mungkin gitu kan ini pintunya ya terus kita misalkan berdiri disini nah siap gerak seperti ini kan penjaganya disini ya betul kan mana oh jadi setiap satu pintu gini ada di depan pintu gua ada lubang ini mungkin ya nah ini kan ada dua cekungan satu ya ada ruang pas orang dewasa apa ini apa ini apa ini Mas jatuh dari atas ambil tuh Mas aduh dari atas apa Dek ayo ayo sana lumut eh nah kita masuk lagi nah ini kita masuk lagi terus belok ke kanan lagi di bawah sampai di luar ya jadi ruangan ini sekitar lima meter dalamnya terus fungsinya apa ya kayak gini ya lebarnya sekitar 2 meter ruangan begitu mungkin tempat makan atau apa ini Romusa dari sejarah ya jadi pekerja paksa ini ada baby apa bayi nih bayi kelelawar mati tidur Mas tidur eh bangun makan nasi tidur eh dia masih kecil loh masih Mimik Isuzu ini jatuh-jatuh baru lahiran ya di ruangan ini semacam kayak kamar gitu loh kamar-kamar adem ya sini ya dinginnya kita masuk terus dulu dulu sampai sana loh banyak juga berapa ratus meter ya lebih lah baru kalau 20 meter ratusan meter ini kayaknya ini terus di setiap apa ya kisaran jarak lima meter kita dapatkan ruangan nah gitu loh di kanan-kirinya terdapat ruangan ini ya ini loh ya kan iya sekitar lima meter kita dapatkan ini lagi loh dan kita tidak menunduk ini pas orang dewasa akan lebih ini kita berdiri itu ya ini ada sampai ke sana nah kita lanjut lagi ke depan sana ya nah ini kan nah kita sekitar lima meter dapat ruangan lagi di sini di kanan-kiri malah ruangan sik-sik-sik ini kalau di kota bisa kita buat sekat dikos ya dikontraknya ya satu ruangan gini berapa gitu satu sepulang ya dingin ada yang kepingin ngepas di sini iya mungkul dan nggak usah pakai AC ini wadam banget di sini dingin banget itu putih-putih itu apa itu kapur lepa mungkin ya lepa atau lepo ya semacam lapisan di kapurnya jangan 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 penuh ini mengandung amonia harus penuh kotoran melawar nah ini di kanan-kiri kita ada ruangan lagi naik terus wadah pintu lagi baru mana lu jadi pintunya baru ini pintu ketiga ini seperti ini di depan pintu ada semacam kayak ruangan untuk penjaga penjaga pos ya penjagaan di sini ada dua sekali yang jaga ini di sini ya masih tujuh apa lima pintu ini 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 pintu ketiga ya ada lubang jadi ini kalau nggak bapak terangan mempelung ini yang yang depan tuh kayak gini ya harus ya dalamnya mungkin seperti itu jebakan gitu ya mungkin ya jebak dulu ya waktu perang ya ini kayak semacam sumuran jebakan masanya bakalan lebih cenderung ke jebakan Oke nah ini kita lewat sini ya awas ya Nah ini ada ruangan lagi paselas nah acontec customers life lulu dulu n impul sekitar mereka� nya gini loh puternya lanjutkan mereka kenau ke lampu ya wanna systemic stuck up Pak Rus, di bawah. Takutnya, Pak Rus. Takutnya, Pak Rus. Juga sumuran tadi lho. Ini ada ruang lagi. Ini apa ya? Ini mungkin yang belum selesai. Atau atrak lho. Kok baru ini, Pak Rus? Sepertinya, Pak Rus. Ini kayaknya orang nyari sesuatu ini, kayaknya. Kalian nyari sesuatu. Pakai metal detector atau apa itu, ya? Mungkin, ya. Betul, betul, betul. Nah, ini. Iya, pasti di metal ini. Ini kan galiannya baru. Baru, iya. Jadi di metal detector ada apa di sana. Terus digali. Temu ini pasti. Beda. Loh, ini kan. Ruangan ini lebih kecil. Mungkin tempat jaga ini. Satu orang, dua orang. Masih kesana lho. Hei. 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 Mas. Apa, Pak Rus? Hei. 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 Ya, Allah. Ya, Allah. Ya, Allah. Ya, Allah. Mas Den. Maden. Hujan kelelangan, Maden. Hujan kelelangan, Maden. Ada ratunya, Maden. Ratu kelelangan itu lho. Itu lho. Besar itu lho. Besar lho. Ada yang besar ya, Mak. Itu lho. 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 Uh. Parus, parus. Kita terus-parus. Terus-terus. Ada ratunya. Kayaknya ini ada, apa namanya, pintu lagi, Pak Rus, yuk. Di sini, yuk. Mana? Ini kok tertimbun, Pak Rus. Oh, ini. Tertimbun. Ini pintu ini sebetulnya. Ditutup? Coba kita masuk dikit. Lho. Langsor ya, Pak Rus, ya? Enggak. Ini pintu sebetulnya. Tapi mungkin ditutup. Pintu keempat ya? Pintu keempat ya? Atau ini memang sengaja ditutup. Ditutup. Sengaja? Ini kan kelihatan ini ya. Masih putas bangunan baru. Untuk memperkokoh pintu buahnya. Ini pintu keempat, Pak Rus, ya. Ini kayu, ya. Ini kayu, ya. Ini apa ini? Cangkul, Kak? Apa? Wah, tongkat. Eh? Tongkat. Amar Rasuli? Tongkat Amar Rasuli? Tongkat Amar Rasuli? Apa, Mas? Enggak. Tongkat ini? Lho, ini ada tempat penjagaan lagi di sini. Kayak pos penjagaannya di sini. Pos jaga. Nah, ini ada dua. Baru lahir semuanya, lu anaknya? Sama konsepnya. Setiap di depan pintu, ya. Masuk ke gua, pasti ada dua ruangan. Yang sepertinya ini konsepnya untuk tempat jaga. Yuk, yuk, yuk. Geser, Kak. Pintu keempat, ya. Loh, ada apa ini? Ini pintu keempat, Mas. Itu tadi keberapa? Keempat ini. Wuh. Wuh. Wih. Ada ruangan. Loh, ada lagi. Mas, Ya Allah. Oh. Gini, loh. Gini, loh. Gini, loh. Gini, loh. Enggak, kalau di sini enggak. Eh? Dia di sana, kok. WC-nya di sana. Tapi enaknya kalau buat ini, ya. Gini. Beda sama di... Amoniaknya enggak begitu nyengat. Aduh, aduh. Uh, uh, enggak pernah-nepernya gini, loh. Nah, ini ada ruangan lagi. Jadi kanan-pirinya, di terowongan ini ada ruangan, gitu. Dengan ukuran 4-5 meter, gitu. Dih, sebuah kuah. Nah. Di sini. Oh, re! Oh, re! Bukan. Ranting. Ranting. Jatuh. Saplok. Ini, loh. Ngelawar. Nah, ini ruangannya. Hmm? Ini mentok harus, ya. Udah mentok, ya. Masih? Ini pintu kelima. Nah, di depan pintu, terdapat lubang, ya. Oh, iya. Kayak sumuran. Aduh, duh, duh. Bentar, bentar, bentar. Awas-awas. Nah, ini, loh. Nah, dalamnya sekitar 2 meter, ya. 1 meter setengah. Bisa jadi, mungkin dulu. Eh, awalnya, ya. Aduh, nabrak-nabrak gini, ya. Dari 2 meter setengah. 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 Di sini beda, Pak Rus. Ada 3 ruangan, Pak Rus. Terus jatuhnya, ya. Satu. Dua. Ya, terus di belakang, Pak Rus. Ngamuk, dia. Ngamuk. Ngamuk, ngamuk. Ih, ibunya. Eh, yang gurunya. Aduh. Ini kita kemana, ini? Aduh. Aduh. Balik, saya apa? Balik, Pak Rus. Coba lihat sana dulu. Yang di sini kok payaknya semak-semaknya agak. Lihat dulu. Lihat dulu. Luh. Ini gua Jepang. Gua peninggalan di era kolonial Jepang, ya. Coba saya lihat dulu, ya. Eh, ini kelemahannya. Tempat dengan jurang ya, Pak Rus. Iya, kayaknya. Bentar, bentar. Kayaknya kita balik ya, kayaknya. Balik ya, nggak bisa ya, Pak Rus. Oke. Oke, oke, oke. Terlalu. Terlalu. Terlalu.